halo halo guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku bakalan review bangunan sesuatu dan ya kalian pasti udah lihat dari tunnel and judulnya ya ini adalah sesuatu yang paling kurang masalah iya karena dia itu bikin rumah di keranjang sepeda sangat perfect sih bagi aku nih gengs gak tau juga sih ini udah ada yang bikin atau belum cuman sih aku rasa belum ada yang bikin gitu loh dan ya tanpa lama-lama kita langsung aja nge-review ke bangunannya Cikida oke aku atur dulu posisi kameranya agak kayak gini ya kemudian bentar-bentar ya aku sesuai aku pakai wak mode jadi geng ini aku pakai sepeda aja ya geng karena dia tuh nggak jauh-jauh bener aku pakai sepeda aja jauh-jauh bener aku lihat sini Oke Sini Dekat lagi kok geng Eh dimana ya Sini Oke deh geng Ini adalah sepeda yang kecil banget Dan yaps Kita akan lihat sepeda yang Sangat gede Satu Dua Tiga Gak masuk akal banget Gengis Bayangkan nih gengis itu Jadi gue gak deh pokoknya Oke dengis karena Gak ada jalur untuk naik atas Kita bakalan pake jetpack aja Oke jadi Ini adalah Yaps rumahnya Dan Ya bagiannya Ini kok kurang rapi bagian lotengnya Karena Kan kayak gini nih Jadi kan dari atas gitu kan Dari atapnya Tapi kan ini harus ketutup juga nih kan Nah jadi kita harus Terus pake yang hitam ini Gitu Jadi kan gak bisa diapain bentuknya Sesuai yang kita mau gitu Jadi kayak gini aja I'm sorry Dan ini aku bisa nilai Untuk rumah ini itu Lapan setengah ya Lapan setengah Dari satu sampai sepuluh Coba kalian lihat deh Ini berapa ya kira-kira geng Dan bagianannya katanya dalam keranjang Ini kok mengambeng gitu Nah aku udah coba Coba upline propsnya ke dalam keranjang Tetap ternyata gak bisa geng Aku aja ini sasura ini aja Gak bisa masuk ke keranjangnya gitu Mungkin memang dari situ Dari propsnya memang kayak gitu ya geng Oke aku udah coba Sama sekali gak bisa Dan ya kayak gini aja gak apa-apa ya Oke geng kita ke atas aja Ini rumahnya tuh geng Seperti dibilang Minimalis banget Karena ya apa adanya Gitu ya kan Oke geng Sampai kecewa banget deh Kes nih ke kalian Oke Lihat men dulu ya Oke kita disini dulu Oke geng Kayak gini keadaannya Oke pertama kita ke dalam kamar dulu Jadi kamarnya itu disini Dekat dapur Tuh kayak gini Itu pintunya di atas Warna pink transparan gitu Nah disini juga tembuknya Metalik gini Jadi kayak keliatan tuh lebih modern gitu Oke kita masuk aja geng Oke pintunya itu kayak gitu Pintu slide gitu lah ya Oke Oke Jadi yang pertama kita temui itu adalah media belajar atau ruang belajar Nah disini tuh ada rak buku Ya Ya kalo namanya ruang belajar Pasti ada bukunya ya kan Kemudian disini ada rak kecil Jadi itu tuh Tempat kayak apa ya Kayak pensil Kayak stiker dan lain-lain Kemudian Kemudian disini itu ada buku dan kursinya Oh my god Oh iya Ampun Bentar Oke geng kita naik lagi Aduh Aduh I'm sorry Gue pencet mana naik sepeda lagi Yang ada sepedanya goyang dong Aduh Oke kita ulang reviewnya Oke disini ya Nah Oke tadi kita Aduh Untuk apa kursi sebenernya ya Gak bisa duduk Oh bisa bisa Tuh Ini Aduh 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 Oke kita jangan naik kursi lah Jangan duduk di kursi maksudnya Oke jadi kayak gini Itu aku tuh Aku bikin Ada buku tulis gitu Kemudian disini ada Buku Buku apa ya Buku tumpuk gitu Disini ada buku tulis Mejanya tuh Warna putih doang Jadi keliatannya pesan estetik gitu Oke Kemudian kita ke bagian sininya Itu ada dua kamar ya geng Jadi Eh dua kamar Terus dua kasur I'm sorry kalau salah bilang Jadi disini tuh ada dua kasur Dengan warnanya sama Dan satu buah meja Nah Jadi terus juga aku kasih tema yang baru Dari ide aku sendiri Yaitu kacanya itu pakai Kayak gitu ya Buka tutup gitu Jadi aku pakai pintu transparan Kayak gini Tuh ada tiga buah kaca Jadi bisa dibuka gitu Nah Jadi cahayanya itu Masuk Ntar aku ganti shadownya dulu ya geng Gimana lo aku sih ya Oh Janganlah ini Nah ini bagusnya geng Yes Ini bagus banget cdunya dong Gila ini bagus banget deh Tuh gengs Jadi kalau misalnya kita mau bobo Itu tuh bisa kita lihat sandal Udah kemandangan Gila keren banget tuh kan Itu tuh 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 kan Ada pantai Ada pohon pohon Ada apa termen Gila sih ini keren banget Tempat itu Pas banget gitu Terus kayak Kalau misalnya ada orang nikah Kita cari orang nikah gitu ya Oke jadi disitu ada pantai Ada farm juga Kita cari lihat farm Tuh Rumpaan itu tempat yang Memang betul-betul tepat gitu ya Oke Jadi disini juga ada lampu Apa ya namanya Lupa sih aku Oh ya geng Aku anda itu baru Katanya Polic Plane itu Ada ubah ganti nama Soalnya Di rumah indah Aku gak kasih Polic Plane Karena Polic Plane Karena aku Gak nemu nama Ternyata aku lihat Di channel nafonepone Ini tuh Katanya Diganti jadi plan A Jadi gitu Maaf Maaf Kalau kurang estetik Karena Polic Plane Itu gak ada gitu Oke kita lanjut aja Ke dapurnya yang sangat Simple Simple Ih jiwa bolong Oke Jadi disini itu Ada dinding gitu Jadi gak terlalu polos Sebenernya itu aku mau kasih Ya Rak-rak gitu Cuman Kemarin itu Aku kan bikin itu Cuman sehari doang Nah Jadi kebetulan Ketika itu Baterai aku tuh Aku buat itu 10% 10% Sampai 3% Jadi gitu Oke disini ada tempat masak Seperti biasa Disini juga Ada Apa Mesin cuci Kita mencuci gitu ya kan Kita gak boleh turun Ada ke japo gitu ya Oke Jadi jawabannya itu Ke labirin Eh labirin gak ya Tuh Pagi ini Itu belok-belok Kita ke Kamar mandinya Jadi Kayak gini Kamar mandinya itu Termasuk dibilang modern banget Dan tema baru Ada Walam Ada Shower Ada batu Batunya itu Kayak mereng gitu Kemudian ada WC duduk Dan Ya aku gak pakai WC paper Karena Apa ya Em Gak enak aja gitu Lihatnya gitu Oke Jadi disini itu Ada garden Aku gak mau Tekan action Karena nanti yang ada naik sepeda lagi Kita ya Oke Jadi disini itu Aku semua aja Pas ini Sebenernya tiranya ini Metaclip gitu Ya Dan ya tempat Juga strategis Gitu Tapi dijamin Ini gak ada yang ngintip Jadi cerita itu Dari luar Itu kelihatannya Itu kayak gelap gitu Jadi cuma orang dari dalam Aca yang bisa Ngelihat dari luar Gitu Oke deh geng Kayak gitu aja sih Reviewannya Kucu banget kan geng Tapi Gitu Oh ya disini juga Ada kaca Gitu deh ya Sumpah ini mah Aku Kurang puas Karena Rotengnya gini Tapi Kalau masalah kerennya itu Lumayan puas aku Itu aku kasih 8,5 Yang aku bilang tadi Dan ya geng Kayak gitu aja sih Reviewan kali ini Oke See you in next video Bye bye